243 calon jamaah haji kota Sorong selasa pagi diberangkatkan menuju Emberkasi Makassar. Ratusan anggota keluarga keberangkatan calon jamaah haji yang akan menunaikan rukun Islam kelima di Tanah Suci. Ratusan anggota keluarga jamaah calon haji asal kota Sorong selasa pagi memadati Masjid Raya Al-Akbar kota Sorong. Mereka ingin melepas anggota keluarga mereka yang akan berangkat ke Tanah Suci menunaikan ibadah haji 1439 Hijriah tahun 2018. Isak tangis keluarga mengiringi keberangkatan jamaah calon haji yang akan menuju Makassar sebelum diberangkatkan menuju Madinah Arab Saudi pada 25 Juli. Jamaah calon haji kota Sorong akan bertemu dengan jamaah calon haji dari daerah lain. Jamaah asal kota Sorong bersama jamaah calon haji dari Provinsi Papua Barat lainnya akan dilepas Gubernur Papua Barat Domingus Mandacan di Makassar. Sebelum berangkat, jamaah calon haji asal Provinsi Papua Barat akan ditampung sementara di asram haji Emberkasi Makassar. Jamaah calon haji kota Sorong tergabung dalam kloter 13 dan kloter 14 yang akan diberangkatkan pada 25 Juni dini hari menuju Madinah Arab Saudi. Jumlah jamaah haji tahun ini dengan tahun yang lalu sama masih 243 jamaah calon haji. Alhamdulillah mereka semua sudah melunasi, mereka sudah melakukan beberapa tahapan termasuk pemeriksaan kesehatan dan juga mereka sudah mendapatkan paspor dan mereka sudah siap untuk berangkat. Saya tidak ada kendala Pak. Tidak ada kendala. Kendalanya tidak ada kalau untuk kesehatan, ya biasa namanya usia kadang-kadang pendengaran yang kurang begitu, terus kemudian ada mungkin kakinya agak sedikit. Tapi insya Allah semua kita siapkan dari kita untuk, apa namanya, kursi dorong. Tapi insya Allah mudah-mudahan lah aman semua, bisa jalan. Kloter 13 ya, kebetulan kita Kota Barat ada dua kloter, kloter 13 dan 14. Tapi untuk Kota Sorong hanya delapan orang saja yang lari ke Kota 14, jadi semua di 13. Tim TV-mu memberitakan dari Sorong, Papua.